Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hikmah Stiawati Nama saya Sonia Risa Putra Kami perwakilan dari OSIS akan memperkenalkan lingkungan SMA Negeri 1 Kedung Reja ke teman-teman semua Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di sekolah SMA Negeri 1 Kedung Reja Semoga kalian bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, mendapatkan teman-teman yang baru, dan pembelajaran yang baru Yuk langsung aja kita masuk Oh iya jadi kita punya dua gerbang yang di sebelah kanan sama sebelah kiri Sebelah kanan itu gerbang utama, yang sebelah kiri itu gerbang yang biasa dipakai Jadi kalau teman-teman berangkat sekolah, kalian lewat gerbang sebelah kiri aja ya Nah di sebelah kiri kita disini ada posat pump Nah jika kalian bawa HP di hari sekolah, kalian bisa nitipin HPnya disini Mari lanjut Jadi kalau kalian masuk, kalian lewatnya disini ya Ini di sebelah kiri ada pastiran buat kelas 12 Kita lanjut kesana ya Ini ada ruang komite Kita lanjut ke ruang penyelenggara Nah disini letak ke ruang penyelenggara Dan jika kalian masuk ke ruang partiran Untuk kelas 10, 11, 12 kalian harus pindah-pindah dulu disini Gak ada koridor buat kelas 12 ini pak Di sebelah sana ada ruang osis Yuk kita ke ruang osis Mari Nah disini letak ke ruang osisnya ya Biasanya ruang osis ini digunakan buat perkumpulan osis, rapat osis, dan lain-lain Mari lanjut Kita lanjut ke koridor kelas 10 Nah di sebelah kanan saya ada koridor untuk kelas 10 IKS Di sebelah kiri ada koridor untuk kelas 10 IFA Di situ juga ada parkiran kelas 10 dan kelas 10 Dan juga ada toilet untuk putra dan putri kelas 10 Nah untuk lokasi toiletnya berada disini Ini biasanya untuk kelas 10 Kita lanjut ke ruang DA dan ruang gamelan Di letak kelas 10 IFA itu ada ruang DA dan ruang gamelan Letaknya di sebelah sana Itu yang ada bendera merah putih dan bendera tunas 8 Di antara ruang gamelan dan DA ada juga kelas 10 IFA Di antaranya ada 10 dan 3, 2, dan 1 Nah ini dia untuk ruang DA SMA NEPUI 1 Kedung Reja Untuk ruang gamelan ada di samping ruang DA Kita punya dua musolat yang di depan dan di belakang Ini musolat yang di belakang Ini lebih kecil daripada musolat yang di depan Biasanya digunakan untuk sholat kelas 10 Nah disitu ada kantin dan kalian bisa membeli aneka jajanan di kantin tersebut Kita lanjut ke bagian sebelah sana Kita berada di bagian sekolah sebelah kiri Di bagian belakang itu ada kamar mandi yang baru Itu ada lab fisika Dan di sebelah kanan juga ada lab IPS Dan juga lab biologi Di sebelah situ ada lab kimia Dan juga di sebelah situ ada gedung untuk kelas 11 MIPA Di sini juga ada kamar mandi untuk kelas 11 MIPA Dan juga di situ ada ruangan kelas 12 MIPA Dan juga di situ ada ruangan kelas 12 MIPA Dan kelas 12 MIPA Di sebelah kiri kita ada lebasan Jika kalian ikut Extra English Club Kalian bisa menggunakan tempat tersebut Di sini juga ada UKS untuk putri Di sebelah situ nanti juga ada UKS untuk putra Kembali di satu kedua kerja Juga punya smoker mark Atau yang bisa disebut kooperasi Dan juga di samping tempat kooperasi Ada perpustakaan Kalian bisa menunjang buku Atau tidak bisa buku di ruangan tersebut Kita lanjut ke ruang guru dan ruang PK Di sebelah situ ada ruang female counseling Atau disebut dengan ruang PK Di sebelah pojok juga ada lapangan tenis Buat kalian yang suka main tenis Kalian bisa main di situ Di sebelah sini ada ruang guru pria Di sebelah sini ada ruang guru pria Di sebelah sini ada ruang guru pria Kita lanjut ke sebelah sini Di sini ada ruang wakil kepala sekolah Baik wakil pesiswaan, wakil kurikulum, dan wakil sarpras Di bagian sebelah ujung juga ada ruang sata usaha Atau ruang TEKU Kita lanjut klip di bagian atas Nah kita sudah sampai di lantai 2 SMA Negeri 1 gedung leja Di sini terdiri dari 3 ruang TEKU TEKU yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga Di sini juga bisa digunakan untuk pelajaran TEKU atau hal lain yang berhubungan dengan komputer Di sebelah kanan ada lapangan utama Itu biasanya digunakan untuk pepacara bendera atau olahraga Di sebelah sini juga ada ruangan kepala sekolah yang baru Nah sekarang kita sudah sampai di sekolah bagian depan Di sini ada musola utama Ini biasanya digunakan untuk sholat berjamaah siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12, ataupun guru-guru Dan di sini juga ada lapangan basket Kita sekarang berada di lobby SMA Negeri 1 gedung leja Lobby biasanya digunakan untuk menerima tamu Baik wali-wali ataupun guru dari sekolah lain Kita lanjut ke taman bagian depan Tempat terakhir yang kita kenalin ke teman-teman nih yaitu taman SMA Negeri 1 gedung leja Demikian perkenalan SMA Negeri 1 gedung leja Semoga bermanfaat dari teman-teman ya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax